Dan aku ya tenanglah kau bersama Tuhan Yesus di sorga Tenanglah kau ya anakku Tenanglah kau anakku ya Semuanya ikhlaskanlah kau Rahmu naik bersama Tuhan Rahmu naik bersama Tuhan Yesus Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama channel kesaksian sedunia disini Nah disini ada berita yang saya kutip dari Detik Jabar Tentunya berita ini sedang heboh Hari-hari ini Nah kita lihat beritanya Dengan judul Jejak kebaikan istri Freddy Sambo Di mata keluarga Brigade Joshua Kita lihat Istri Kadip Propam Pori Yirjen Freddy Sambo Putri Chandrawati Disebut memiliki kebaikan semasa hidupnya Brigade J atau Nofriansa Joshua Kuta Barat Putri kerap memberikan sejumlah uang Kepada adik Joshua saat diminta datang ke rumah Irjen Freddy Sambo Nah jadi ibu dari istri dari Irjen Paul Freddy Sambo Kerap kali memberikan sejumlah uang kepada adiknya Almarhum Brigade Joshua Nah momen itu disampaikan oleh ibu Joshua Rosti Simanjuntak melalui fitur siaran langsung Facebook Pada 11 Juli 2022 yang diabadikan adiknya rohani Simanjuntak Rosti mengenang momen itu saat berada di samping Peggy jenazah Brigade J Kutanya adik Baik kali ini ibu itu Dikasihnya adikmu itu uang 10 juta rupiah kalau datang Tapi karena besarnya uang sewa rumahnya itu Biaya kosnya itu pun habis Begitulah keuangannya Kata ibu Rosti seperti dikutip dari detik sumut Pada minggu 17 Juli 2022 Rosti berujar bahwa istri Freddy Sambo Kerap mengundang anak musuhnya atau adik dari Brigade Joshua Untuk datang ke rumahnya Apanya yang tidak pantas dan layak bagi orang itu ya anakku Padahal kau bilang selalu Selalunya dipanggil ibu Adik ke rumah tutupnya Rosti menyebut kebaikan anaknya yang membuat dia diperhatikan Dan disayangi Freddy Sambo dan istri Membuat orang lain cemburu Jadi cembrunya orang itu Karena bapak dan ibu itu menyayangi kalian Karena perbuatanmu yang jujur itu ya anak Karena perbuatanmu yang jujur itu ya anakku Dia bercerita bahwa Brigade Joshua Anaknya menyiapkan pesta ulang tahun yang meriah untuk akhirnya Pas ulang tahun adikmu Kebuatnya meriah anakku Disediakan segala hidangan Padahal gak bisa aku seperti itu Tapi histeris sekali aku melihat kau diperlakukan seperti ini anakku Padahal mamakmu gak bisa melihatmu Gak bisa aku tolong kawan aku lanjutnya Sebagaimana diketahui Pihak keluarga merasa banyak yang janggalan Sekematian Brigadir J yang tewas ditembak Baharada E Tundingan bahwa Brigadir Joshua nekat masuk kamar Dan melecekan istri Freddy Sambo dinilai pihak janggal oleh keluarga Apalagi sampai saat ini belum ada bukti soal tundingan itu Kapolri Jendralit Yosigit Prabowo juga sudah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini Tim khusus itu dipimpin oleh Kapolri Komjen Gatot Edi Pramono Komnas HAM dan Kompolnas Turut disertarakan dalam tim khusus itu Kapolri memastikan proses penyelidikan Penyidikan hingga temuan terkait kasus itu Harus disampaikan dengan transparan dan periodik Sehingga menjawab keraguan publik Nah inilah berita yang akan Yang pengen saya share ke teman-teman semua Bagaimana teman-teman semua bantagapi informasi ini Silahkan tulis komentar Teman-teman di kolom komentar Dan turut berduka atas Kasus yang sedang terjadi ini Dan kita sama-sama mendoakan Agar keluarga yang ditinggalkan Beri kekuatan Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit undur diri Thank you